Kaki diabetes Nama saya Dr. John Carly, spesialis bedah di Rumah Sakit Lira Medica. Kaki diabetes adalah merupakan suatu penyakit neuroiskemik akibat dari suatu kondisi diabetes melitus atau kelainan gula darah yang tidak terkontrol secara baik. Jadi penyakitnya itu bisa bersifat komplikasi. Komplikasinya terutama biasanya pada kaki bisa bersifat ada yang pertama neuropati, yang kedua iskemik, yang ketiga neuroiskemik. Neuropati yang dirasakan pada kaki diabetes adalah bersifat biasanya kakinya baal. Kalau kaki sudah baal itu biasanya pasien tidak bisa merasakan rasa sensorik atau saraf di kaki sehingga ketika dia berjalan menginjak sesuatu yang tajam, dia tidak merasakan sehingga timbul suatu infeksi. Lama-kelamaan, lama-kelamaan akhirnya menimbulkan suatu yang disebut dengan abses atau nanah. Iskemik itu pembuuh darah. Jadi pada suatu penyakit kencing manis yang sudah terkomplikasi itu pembuuh darahnya bisa mengalami penyempitan atau sklerosis. Jadi terjadi suatu iskemik atau gangguan suplai pembuuh darah paskular di distal. Biasanya menyerang kepada jari-jari terlebih dahulu. Biasanya jarinya menjadi hitam atau jarinya menjadi busuk atau gangren. Sedangkan yang ketiga neuroiskemik adalah suatu gabungan. Bisa mengakibatkan gejala neuropatinya atau mengakibatkan gejala iskemiknya. Jadi kesimpulannya untuk kaki diabetes adalah penyakit yang disebabkan oleh diabetes mellitus yang berkomplikasi terutama pada kaki. Ya bisa berupa, sebagian besar berupa infeksi. Yang harus perlu ditangani dengan segera. Penyebabnya ya sudah jelas. Ya kadar gula yang tinggi itu sendiri di dalam darah. Sehingga mengakibatkan suatu gangguan neuropati dan iskemik. Baik itu sarapnya maupun itu pembuuh darahnya. Pada penyakit kaki diabetes, jika tidak ditangani dengan baik itu awalnya berakibat menjadi infeksi. Infeksi jika dibiarkan berkelanjutan akan mengakibatkan suatu gangren. Otomatis kalau gangren resikonya yang paling besar itu ya biasanya dilakukan suatu amputasi. Dan bisa berakibat yang fatal, bisa sampai ke arah kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Ya pada pasien kaki diabetes, memang sekitar 10-15% itu bisa berakhir dengan amputasi jika tidak ditangani dengan cepat dan baik. Contoh, kalau misalnya sudah terjadi nanah, jika dibiarkan berkelanjutan, maka infeksinya itu akan meluas. Otomatis jaringan-jaringan yang awalnya sehat sebelumnya menjadi terinfeksi dan menjadi busuk atau disebut dengan gangren. Sehingga struktur jaringan yang sudah berakibat menjadi gangren itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sehingga harus dilakukan amputasi. Jika kita bisa lebih cepat memengkat perjalanan penyakit infeksinya itu, kita bersihkan lebih cepat, lebih awal, itu bisa berhentikan perjalanan penyakit dari abses. Itu yang seharusnya bisa dibersihkan ke arah amputasi yang terparah seperti itu. Jadi ya memang intinya kalau kaki diabetes semakin cepat, makin baik. Poli perawatan luka adalah suatu poli yang menghususkan kepada tindakan untuk perawatan luka. Jadi biasanya pasien-pasien yang dengan kaki diabetes, pasien-pasien dengan penyakit ulkus kronis, itu ditangani di poli perawatan luka. Kelebihannya apa dibandingkan dengan perawatan luka biasa? Di poli perawatan luka itu memang lebih lengkap untuk bahan habis pakaiannya, terutama untuk dressing-dressing yang modern. Jadi kita bisa melakukan perawatan luka tidak perlu tiap hari, karena kita menggunakan bahan habis pakaian yang sifatnya modern dressing. Jadi modern dressing itu kita melakukan penggantian sekitar 3-7 hari sekali, tergantung dari level keparahan infeksi tersebut, seberapa basah lukanya, seperti itu. Alat apa bahan habis pakaiannya itu juga cukup baik, sehingga ketika kita mengganti perbahannya juga minim rasa nyeri yang dirasakan, dibandingkan dengan penggunaan perawatan luka biasa. Jadi modern dressing memang sudah dipakai secara internasional, dan berdampak sangat baik pada penyembuhan dan tingkat preparation moonbat yang sangat baik, sehingga bisa lebih cepat kita ke arah untuk penutupan lukanya.